Berbicara dengan diri sendiri mungkin terasa aneh, namun ada manfaat dibalik berbicara dengan diri sendiri atau biasa yang disebut self-talk. Bagaimana cara melakukan self-talk? Tonton video ini sampai selesai. Self-talk atau berbicara dengan diri sendiri mungkin dianggap aneh oleh sebagian orang. Padahal, jika dilakukan dengan benar, self-talk bisa memberikan dampak positif pada kehidupan. Bahkan, berbicara dengan diri sendiri dapat membantu kita untuk tetap tenang saat menghadapi peristiwa menantang. Apa itu self-talk? Self-talk adalah kegiatan monolog yang menggabungkan pikiran sadar, keyakinan, dan pikiran bawah sadar. Self-talk dapat membantu kita untuk merefleksikan diri, memberikan afirmasi, dan mengekspresikan emosi yang dirasakan terhadap pengalaman tidak menyenangkan. Melakukan self-talk dapat membantu kita sehat secara mental dan membantu untuk berpikir lebih positif. Jika sebelumnya terdapat hal-hal yang kita cemaskan atau membuat stres, berdialog dengan diri sendiri bisa membantu menguranginya. Kebiasaan berbicara dengan diri sendiri bisa memotivasi dan berdampak positif. Bahkan, aktivitas tersebut dapat membuat kita berpikir lebih optimis serta merupakan cara manajemen stres yang efektif. Akan tetapi, self-talk juga bisa merusak kepercayaan diri dan berdampak negatif. Terkadang, seseorang merasa pesimis dan gagal sebelum memulai sesuatu. Manfaat self-talk Self-talk positif dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan mental dan berdampak pada caramu berhubungan dengan orang lain. Berikut sejumlah manfaat berbicara dengan diri sendiri. Yang pertama, mengurangi rasa kesepian, kecemasan, dan gejala depresi. Yang kedua, memotivasi diri untuk mencapai tujuan hidup. Yang ketiga, membantu mengendalikan hidup sehingga menjadi lebih teratur. Yang keempat, meringankan tekanan dalam hidup sehingga tidak stres. Yang kelima, meningkatkan kecerdasan. Yang keenam, membantu menyelesaikan masalah. Yang ketujuh, meningkatkan rasa percaya diri. Yang kedelapan, meningkatkan kesejahteraan hidup. Cara melakukan self-talk Meski tampak mudah, berbicara dengan diri sendiri membutuhkan latihan. Dengan membentuk kebiasaan baru, pikiran bisa berubah ke arah yang lebih baik. Berikut contoh self-talk yang bisa Anda coba. Satu, kenali pikiran negatif. Cobalah kenali terlebih dahulu pikiran atau keyakinan negatif yang sering muncul. Saat berada di situasi tertentu, Anda bisa menahan diri agar tidak mengeluarkan ungkapan atau pikiran tersebut atau pikiran negatif. Yang kedua, pikirkan kata-kata positif. Anda juga bisa memikirkan kata-kata positif dan lebih tepat untuk diungkapkan terkait masalah yang sedang dialami. Jika sebelumnya kita berpikir akan gagal dan mengecewakan semua orang, maka kita bisa mengubahnya dengan berpikir bahwa kegagalan ini bisa menjadi pembelajaran untuk diri sendiri agar ke depannya menjadi lebih baik. Yang ketiga, berikan afirmasi positif. Untuk melakukan self-talk, kamu bisa berlatih dengan berdiri di depan cermin dan memberikan afirmasi-afirmasi positif atas hal yang sudah terjadi pada kehidupanmu. Yang keempat, kelilingi diri dengan orang yang positif. Mungkin beberapa orang tidak sadar bahwa ternyata kita bisa menyerap pandangan dan emosi yang dialami orang-orang di sekitar. Oleh karenanya, pilihlah orang-orang yang bersikap positif agar kamu tidak tertular emosi dan perilaku yang negatif. Jika Anda sering berbicara dengan diri sendiri dan mengarah ke hal yang negatif, coba pertimbangkan kebenaran pikiran tersebut. Kemudian, ganti pikiran negatif dengan pernyataan yang lebih realistis. Daripada berdialog negatif dan menyalahkan diri sendiri, Anda bisa fokus pada hal-hal baik tentang diri Anda. Oke, demikian penjelasan dan cara melakukan self-talk pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika Anda suka, silakan subscribe dan like video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.